Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sholatul wassalaman ala russilillah La haula wa la quata illa billah Oke Sobat TH2 Welcome back to my channel Saat ini kami berada di Kabupaten Cilacap Tepatnya kita akan mengunjungi benteng pendem Yang berada di Teluk Penyu Kita akan mempersembahkan eksplorasi ini Untuk Sobat TH2 sekalian Seperti apa benteng pendem yang ada di Cilacap ini Ikuti eksplorasinya Hati-hati Sobat TH2 benteng pendem ini Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1861 Dan selama 18 tahun dibangun sehingga selesai pada tahun 1879 Masehi Nah yang menarik adalah bagaimana pemerintah kolonial Mengamankan diri dengan kekuatan militernya Menjaga diri dan untuk melakukan perlawanan penyerbuan ke darat Dan dia melakukan perlindungan dari serangan terhadap dari lautan Mungkin Belanda pada waktu itu juga memikirkan Bagaimana pergerakan bangsa kita Perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Terutama sekali adalah pada tahun 1825 sampai pada tahun 1830 Dimana Pangeran Diponogoro memimpin pasukan perlawanan dari pasukan rakyat terhadap kolonial Belanda Yang menarik Kali ini memang sudah menjadi tempat wisata Tapi ada kabar-kabar lain tentang benteng pendem ini secara supernatural Seperti apa? Kita lanjut eksplorasinya menuju benteng pendem Yuk, hati-hati Sobat Tia Dua Keseluruhan area dari luas benteng pendem ini Sesungguhnya lebih dari 10 hektare Tetapi yang kemudian sekarang menjadi daerah wisata Hanya sekitar 6 hektare saja Karena sebelah kiri kita ini Ini adalah merupakan kilang-kilang minyak milik Pertamina Artinya sarannya lahannya kemudian menjadi kepentingan Pertamina Ini seperti yang kita lihat di samping kiri kita Oke Itulah kilang-kilang Pertamina ya Dan kita terus akan eksplorasi ke dalam Bagaimana situasi dan suasana benteng pendem itu Kita terus melanjutkan ke depan Yuk, hati-hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di barak-barak ini Ya kita keluar maka ini ada sebuah semur Artinya ini digunakan dulu mungkin adalah Airnya untuk kepentingan MCK mereka Karena ini air tawar Nah yang menarik Ketika warga pernah ada menceritakan Sebagaimana kita ketahui bahwa Benteng ini dibangun oleh kolonial Belanda Dan salah seorang dari komandan mereka Mereka itu memelihara anjing yang cukup besar Mereka memelihara anjing helder yang cukup besar Anjing itu jelas sudah tidak ada Jamannya pun sudah tidak ada Tapi karena kolonkartanya pada malam hari Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati